Ini dari tahun kapan kita berbicara maulid, kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulama-nya, dan tidak ada di alam semesta ini yang anti maulid kecuali satu kelompok saja. Wahhabi. Benar. Gak ada yang lain, coba antum cari. Datang ke Saudi, cari ma'ah, cari zawiyah yang bukan wahhabi, mereka maulidan. Datang ke Syria, datang ke Yaman, datang ke Cairo, datang ke Alexandria, di sana orang maulid 12 hari, 12 malam. Di Mesir. Terakhir ditutup pawai, gak tahu semasa pandemi ini. Aljazair, Tunis, Libya dulu, sekarang saya gak tahu. Maroko, Maghrib, semuanya merayakan. Hanya satu kelompok yang gak berisik sekali ini kelompoknya. Kita jawab, ini dalilnya loh, inilah ulama yang berkalam. Mereka gak terima. Ya, jadi percuma saja kita mengkalamkan, menjelaskan hujah kepada kelompok ini. Terus bagaimana? Ya sudah lah, maka kita gak usah niat untuk menjawab mereka. Kita maulid untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi tolong diluruskan, kita niat maulid, bukan gagah-gagahan, melawan salafi wahhabi, gak? Mereka mungkin salah faham. Orang salah faham, kita doakan saja mereka, supaya faham. Mungkin bagi mereka kita dianggap menyerupai Nasrani. Salah faham gak? Gimana bagi ibarah baik, kita ini merayakan jidnya antum nih, lahir, dibirang mirip Nasrani, terima gak? Gimana, abid? Makanya saya sering katakan, jangan-jangan mereka gak pernah ikut maulid. Jangan-jangan mereka tidak pernah ikut natal. Karena natal sama maulid beda. Saya sering ulang, imam mereka masih hidup sekarang, namanya soleh fauzan. Semoga Allah ampuni kalam dia ini. Apa kata dia? Orang maulid menyerupai Nasrani. Mau antum disamain? Saya mau tanya, mau disamain? Ya. Terus, kita diam aja. Kita adakan maulid, kita jaga maulid. Maka kita bersyukur ya, teman-teman yang mau mengamankan ini. Ada yang diam-diam dari kepolisian TNI, terima kasih ya. Teman-teman kita laskar juga sudah mulai. Maka saya mengajak semuanya, ahlu sunnah, mulai buat laskar-laskar pengamanan maulid. Dimana saja. Karena kita khawatir, seperti kejadian di Bangladesh, di Sri Lanka, di India, di Pakistan, orang maulid dibom. Jangan sampai terjadi pak. Kita harus mulai hati-hati ini. Ini semakin kesana, semakin genting. Padahal kita yang kita baca hadis Nabi. Menyambung lagi, Ustaz. Dari orang yang mungkin ditokohkan barangkali, yang tanda kutip dianggap cerdas juga, Ustaz, dari penyampaian-penyampaian. Itu ada juga yang mengatakan bahwa amalan-amalan yang dilakukan ini seperti yang masih dalam bulan ini, Ustaz ya. Mencintai Rasul itu tidak ada yang tidak sepakat, kecuali satu golongan saja untuk mengadakan, boleh kita sebut saja dengan maulid Nabi ini. Semua yang ada dalam golongan Islam ini, semuanya sepakat bahwa maulid itu disunahkan atau boleh dilakukan. Tapi hanya ada satu golongan, mungkin tidak disebutkan nama, golongannya itu adalah. Siapa golongan satu? Itu yang harus dikatakan, Ustaz, apakah ini benar atau tidak, Ustaz? Tahu ke muslimin dan muslimin. Kalau ini maksudnya. Dalam satu golongan itu mungkin. Satu golongan itu ormas, banyak ormas yang tidak maulid. Dengan salafi wahabi mungkin, Ustaz ya. Ma'asir oleh khuwa yang diurahmatinya Allah. Sekembali lagi, kalau hanya mengikut dalam Al-Quran semuanya, atau hampir semuanya, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak berilmah. La yafqahun, tidak mengerti. La yu'minun, tidak beriman. Kalau ikut kebanyakan. Ma'asir oleh khuwa. Tadi juga hadis secara eksplisit sudah menunjukkan, di akhir zaman itu, yang banyak adalah golongan yang menyimpang. Daripada golongan yang, nah jadi ukuran kita sekarang, bukan pada kecerdasan seseorang, bukan kepada banyaknya yang mengikuti, bukan dominasi. Agama ini bukan dominasi. Agama ini adalah ilmu. Maka sekarang kita tak pertanyakan. Dasar orang yang mengadakan apa? Dasar orang yang tidak mengadakan apa? Lalu kita lihat, ilmunya, dalilnya. Ya, sebagian juga mengatakan dalil. Yang membahas masalah ini sensitif juga sebenarnya. Sebaik apapun bisa ucapkan, nanti pasti akan komentarnya tidak juga menyenangkan. Menyalahkan lagi, saya. Ya, menyalahkan lagi. Ya, sekarang apa dasarnya yang mengadakan, apa dasarnya yang tidak mengadakan? Ya, masing-masing pasti ada hujahnya. Pasti ada hujahnya. Yang tidak mengadakan, hujahnya sederhana. Sebab baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Kalau alasan mencintai Nabi SAW, kita katakan tidak ada generasi yang lebih mencintai Nabi, lebih dari generasi pertama. Tidak sebandinglah cinta Abu Bakar dengan Profesor Abu Bakar. Tidak sebandinglah cintanya Umar bin Khattab dengan Pak Umar bin Khattab. Tidak sebandinglah cinta Usman dengan cintanya Dasman. Mereka adalah orang-orang yang diakui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diakui oleh baginda Nabi SAW. Kalau pernyataan cinta, maka cinta mereka teruji. Kualitas berani diadu. Ya, mutu berani diadu. Tidak ada yang meragukan itu. Kecuali orang-orang yang tersesat jalan. Bahwa sahabat lebih mencintai Nabi dari generasi manapun. Sehingga masuk mereka jarak-jarak. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Nah yang kedua, kadang-kadang orang kan mencemok juga. Seandainya ada kebaikan, pasti mereka lebih dulu melaksanakan. Ya, silakan saja untuk mentertawakan ini. Tetapi, dasarnya sangat jelas. Sebaik bagi generasi adalah generasi itu. Yang kedua, Allah sudah menggunakan cap legitimasi. Mereka generasi yang diridai. Kemudian agama yang diridai adalah agama seperti mereka pada saat itu. Andainya mereka beriman seperti kamu beriman pada sahabat, mereka benar-benar dapat ida ya. Oleh itu, ikhwanifillah, maka yang mengikut mereka, ya, pasti, pasti, tidak menyimpang. Dan yang tidak mengikut, dikhawatirkan, menyimpang. Tentu siapa yang cerdas, nampak lagi cerdas. Cerdas, minta. Siapa yang cerdas, pasti mengikuti ilmu. Bukan mengikuti kecerdasan dan hawa. Jelas kan? Tidak ada kurangnya generasi itu. Kalau kita, banyak kurangnya. Nah, mungkin untuk menjawab, oleh sebetulah kami ada kan, Ustaz, supaya jangan kurang gitu ya. Buktinya, Ustaz. Lalu ditafsirkanlah, karena kita, ikhwanifillah, bedanya generasi, as-salab dengan al-khalaf. As-salab itu, berilmu dulu, baru diamalkan. Kalau kita diamalkan dulu, baru dicarikan ilmunya. Tidak dapat, Tidak dapat, apa namanya, Tidak dapat, apa? Tidak ada emas bungkal di asah. Tidak ada kayu, jenjing di keping. Akhirnya apa? Yang tak menjadi dalil, akhirnya bisa dijadikan dalih. Yang tidak dipahami oleh as-salab seperti itu, akhirnya kita paksakan memahamin seperti itu. Apa sebab? Karena tidak ada dalilnya lagi. Lalu kita kumpulkan zallatul ulama. Padahal zallatul alim, zallatul alam. Tergelincirnya seorang ulama, tergelincirnya seluruh alam. Oleh itu, ma'asyur al-ikhwati wa'l-akawati yang rahmatin Allah, ya bagaimanapun, dalam masalah ini, masalahnya bukan kecerdasan, tapi ilmu. Kalau disebutkan, tidak ada yang meninggalkan maulid kecuali di satu golongan, mudah-mudahan ini rekomendasi ini. Ya mudah-mudahan, saya rekomendasi, karena memang kata Nabi alaih salatu salam, semuanya, ini maaf, maaf, saya tidak dalam rangka menghukum yang maulid masuk neraka, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bukan itu maksud kita. Ya, tapi karena sudah disebutkan seperti itu, mudah-mudahan, kita tidak maksud, yang satu tadi, yang beragamanya, persis sama dengan nama Nabi alaih salatu salam. Di zaman Nabi, datang Rabi'ul Awal, berapa tahun itu? 13 tahun di Mecca, 10 tahun di Madinah. Selalu melewati Rabi'ul Awal. Okelah di Mecca kan masalah sulit kan? Madinah sajalah. Madinah 10 tahun kan tidak aman? Boleh katakan relatif aman, ya sudah aman sekali. maka tidak pernah ada perselisihan dan kegalauan bila datang bulan Rabi'ul Awal. Tidak ada. Mereka biasa saja datang Rabi'ul Awal. Sampai abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, mulai terusik kenyamanan itu. Ya, kalau kembali ke tadi, aman-aman, rasanya kembalikan yang aman. Kembalikan yang aman, rasanya. Tadi kan kami aman-aman saja, kenapa kalian usia? Sekarang balikkan lagi kepada yang aman yang asli. Dulu aman-aman, setelah diadakan, baru tidak aman. Apalagi di akhir zaman. Apalagi di negeri kita yang sangat jauh dari pusat ilmu itu sendiri. Ma'asyur al-Ikhwan yang dirahmati Allah SWT, akhirnya setiap datang bulan Rabi'ul Awal atau dua bulan sebelumnya, semua dalam keadaan was-was. Ya, was-was ketakutan yang mengadakan takut dihujat, yang tidak mengatakan takut dipitnah. Ya, dan sebagainya-sebagainya. Semua khawatiran. Nah, sumbernya di mana? Sumbernya dimengadakan atau dimenyadakan? Ya, sepakatlah. Kita mengatakan bahwa sesungguhnya, setelah diadakan, baru terusik keamanan umat Islam, kenyamanannya. Nah, kalau gitu, ya berusaha lah untuk untuk menghilangkan sebab-sebab tidak nyaman itu. Sebab-sebab tidak nyaman itu. Kalau untuk mencintai kan sudah ada contoh terbaik. Generasi terbaik. Nah, kalau dikatakan dari seluruh umat Islam di dunia, hanya satu golongan yang tidak mengatakan, ya Allah SWT, apa cirinya? Tidak ada di zaman Nabi, tidak mereka buat. Tidak disuruh Nabi, tidak mereka buat. Tidak ditakir Nabi, tidak mereka buat. Berarti, mereka yang beragamanya seperti di zaman saya dan pada saat sahabat saya beragama. Allah SWT alam. Walaupun ini klaim, dianggap nanti klaim... Mudah-mudahan ini tidak dianggap klaim, ini harapan. Ya, harapan kita. Kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Kalau seandainya kita temukan hadis sahih, ya kemudian, atau ayat yang sarih misalnya, bukan dipaksakan, ya apa salahnya? Kita juga sangat diuntungkan dengan itu. Bisa makan-makan, bisa bikin acara dan sebagainya. Dan, jangan-jangan juga ada, ada hadiah-hadiah. Jadi, tapi karena subhanallah, ya belum, subhanallah mungkin karena pemahaman kita yang dangkal ya, ya tidak ada ayat yang sarih, kecuali yang dipaksakan, seperti firma Allah SWT, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُمْ Katakanlah, dengan karunia di Allah dan dengan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Dijadikan itu bergembira. Baik, ayat ini sudah turun zaman Nabi, dan disudah ditafsirkan oleh sahabat dan Nabi SAW. Ternyata ini maksud dengan fadlullah itu adalah adalah Al-Quran. Warahmatuh itu adalah agama Islam. Ya, siapa yang tidak gembira dengan Al-Quran dan agama Islam ini? Kemudian, mereka apakah bergembira dengan itu dengan makna merayakan? Juga tidak. Walaupun kepada Umar dikatakan oleh seorang Yahudi, ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya turun kepada kami orang Yahudi, kami jadikan hari perayaan katanya. Kata Umar, saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, bagaimana Nabi dalam keadaan turunnya ayat itu. Tapi apakah Umar menjadikannya perayaan? Juga tidak. Jadi, banyaknya perayaan, bukan berarti tambah siar hidup Islam, tidak. Justru menambah beban bagi umat Islam lagi. Kita kan menamakan siar itu kan? Siar. Siar itu apa dalilnya? Karena siar Allah itu ada dari Allah SWT dan dari Rasul SAW. Saya, Ustaz, tolong diingat kembali bahawa kita tidak menghukum orang masuk neraka. Nah, Ustaz. Ini bukan. Banyak yang nanya, Ustaz bisa jamin katanya. Yang maulik itu masuk neraka. Auzubillah. Auzubillah saya saja, tidak bisa saya menjamin saya sendiri. Cuma, tadi saya katakan, khasanya menyampaikan atau mengatakan, yang kita ikuti adalah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan para imam. Alhamdulillah, mereka aman, saya ingin juga aman. Namaskan. 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 Terima kasih.